Intro Untuk ketiga kalinya para wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar pameran foto jurnalistik Parlemen 2013 di Lobby Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Kamis 29 Agustus Pameran dibuka oleh Ketua DPR Marzuki Ali didampingi para Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Sohibul Iman dan Taufik Kurniawan dan dihadiri antara lain Nyonya Asmawati Marzuki Ali Sekjen DPR Winantuning Tiastiti dan undangan lainnya Dibandingkan tahun sebelumnya, pameran kali ini agak berbeda karena lebih menonjolkan suasana Betawi Hal ini dapat dilihat ketika Ketua DPR Marzuki Ali dan Sohibul Iman diarak dengan kesenian marawis sambil mendendangkan lagu kicir-kicir Menurut Ketua Panitia Pameran Wahyu Wenning Pameran kali ini menampilkan 102 foto dari seleksi foto yang masuk sebanyak 927 yang dihimpun selama satu tahun Foto-foto tersebut adalah hasil jepretan wartawan yang sehari-hari aktif meliput kegiatan DPR termasuk dua staf bagian pemberitaan DPR Karya yang ditampilkan adalah kegiatan di dalam maupun di luar gedung DPR Sementara Ketua Koordinatoriet Wartawan Parlemen Jakasurya mengatakan Pameran foto yang ketiga kalinya ini diadakan di era kepemimpinan DPR Marzuki Ali Dia berharap tahun depan bisa diadakan lagi sebab dengan foto ada beberapa hal positif yang dapat diambil selama menjadi anggota legislatif Berita foto juga menampilkan pesan dari suatu kegiatan atau aktivitas anggota DPR secara utuh tanpa bisa dipelintir Berbeda dengan berita yang disajikan secara tertulis Ketua DPR Marzuki Ali menyambut baik di gelarnya pameran foto ini sebab merupakan momen-momen bersejarah yang tidak diketahui para anggota DPR Foto-foto tersebut juga merupakan wujud demokratisasi sehingga tidak semua yang terjadi di gedung MPR DPR harus dipersepsikan negatif Dalam kesempatan ini Ketua DPR juga mengapresiasi kinerja Birohumas DPR yang menerbitkan buletin dan majalah parlamentaria serta website DPR RI Sebelumnya banyak berita-berita negatif namun sekarang sudah lebih baik Sudah ada tulisan-tulisan yang sifatnya informatif Di mtvparlemen.com mewartakan